Sejelang peringatan Hari Raya Teri Suci Waisak tahun 2023, obat muda melakukan prosesi pengambilan air suci dan juga air berkah Waisak di Umbul, Jumbrit, Temanggung, Jawa Tengah. Prosesi pengambilan air ini juga diikuti oleh Biksu Tudong. Dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Teri Suci Waisak tahun 2023, sejumlah biksu dari masing-masing sangha melakukan prosesi pengambilan air suci di mata air Umbul, Jumbrit, Desa Tegal, Rejau, Kecamatan, Ngadirajau, Temanggung. Para biksu ini mengambil air suci yang kemudian dimasukkan ke dalam kendi. Pengambilan air suci ini juga diikuti oleh 32 Biksu Tudong yang kemarin berjalan gaki dari Thailand menuju Candi Borobudur. Salah satu Biksu Tudong, Bante Wawan, mengatakan dirinya sangat terharut mendapat kesempatan untuk mengambil air suci Waisak. Menurutnya, air merupakan simbol kerendahan hati dan air mengalir ke titik yang rendah. Bahkan air tidak pernah membedakan siapa yang harus diberi kehidupan. Sekarang keinginan saya bisa semua Biksu Tudong bisa-bisah mengambil air, ternyata kita hanya perwakilan, tapi termasuk suatu kehormatan. Sebenarnya dari masak Tera Wanda sendiri sudah mewakili Bante ditambah dua dari satu Biksu Tudong. Untuk suatu kehormatan. Sebelum dibawa ke Candi Mendut, pada prosesi tersebut juga dilakukan pensakraran air berkah oleh biksu dan rohaniawan. Serta majelis-majelis agama Buddha, tak kurang 20 kendih dan 10 ribu botol diambil dari mata air Jumprin. Sekitar 200 Biksu juga melakukan puja bakti bersama ribuan umat Buddha yang memadati areal Jumprin Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, AINIS melaporkan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, AINIS melaporkan.